Intro Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tahu siapa kali ini gue akan membahas sneak peek ke 3 dari update pada bulan Desember ini guys dan sebenarnya gue rada telat ya untuk membahas ini tapi kalau misalkan lo yang tadi belum sempat ngeliat cuplikan dari sneak peek ke 3 update bulan Desember ini, kita sama-sama lihat dulu guys Nah guys, jadi itu dia untuk cuplikan dari sneak peek ke 3 pada update bulan Desember ini dan pada cuplikan tadi itu bertema mutant ya guys, hellfire gala, bukan gala sky ya nah jadi ini udah jelas ya terkonfirmasi bahwa untuk final sneak peek dan juga final update pada bulan Desember ini itu jelas mutant guys gak ada part kedua dari no way home ya, walaupun sebenarnya anak-anak dan player-player itu ngarepnya part kedua dari update no way home ya kan, pada minta ya mungkin Dr. Octavius atau apa namanya, Electro gitu kan sedih banget, anjir mana paling sedihnya itu tuh ya karakternya yang di update mutantnya itu ya mutant karakter paywall basicnya gitu kan ya walaupun sebenarnya karakter ini bisa dapet free tapi gak friendly gitu friendly-nya ya paywall kayak kolossus ini ya kan terus juga sinister ya, sinister sih sinister tapi bukan mister sinister juga kali gitu kan dan kita kan berharapin sinister six ya nah terus juga bagusnya sih ada pesailok ya jadi kalau yang udah lama-lama apa namanya udah punya pesailok ya apa namanya bagus aja gitu buat ditingkatin walaupun sebenarnya belum tau sih apakah karakter itu kurutu atau enggak nah guys jadi disini gue akan bahas dulu mungkin kalian bertanya bakalan ada yang dapet tier-tree atau enggak gue sih kurang yakin ya kalau karakternya kayak begini gitu tapi gue sih lebih yakin kalau yang dapet tier-tree-nya malah justru kolossus kalau misalnya tapi gue sih lebih yakinnya sih semuanya for all-nya karakter yang di-upgrade ini adalah Transcend Potential Awakens kayaknya ya nah tapi gue berharap dari kolossus ini dari kolossus ini tuh dia support dia jelas support untuk kalian di PvP tapi gue berharapnya pas nanti dia di-buff dari uniformnya itu atau nantinya pas update gitu kan di-upgrade nah itu tuh supportnya bukan hanya di PvP tapi buat di PvE gitu di PvE jadi buat apa namanya peningkatan damage mungkin ada gitu kan biar kebawah juga ya kan karena sayang-sayang aja gitu kolossus ini tapi emang gue sih berharap udah lama juga sih kolossus ini di-upgrade gitu karena lumayan juga gitu kan nah tapi ya kita lihat aja nantilah apa karakter itu justru malah jadi metanya PvE atau enggak apa tetap jadi meta support tapi kalau emang dia meta support yaudah apa namanya bagus-bagus aja gitu sekalian juga nanti sih sekalian jadi karakter yang memang metanya buat PvP juga sekalian aja gitu ya gue sih berharapnya gitu gitu walaupun ataupun cuma jadi meta support ya sudah lah ngapain juga kan di upgrade-in gitu paling ya cuma sekedar nambah-nambah kuat ya mungkin aja terus juga apa namanya disini ada mister sinister nah karakter ini juga sebenarnya bio-nya bisa dapet secara gratis tuh dulu ya pas apa namanya karakter ini baru hadir tuh dapet bio gratis ya kan dari battle world kalau nggak salah ya dari battle world gitu ya kan nah tapi ya sekarang ini udah nggak tau udah gitu nanti pas di apa namanya event pada hillvary gala ini ya kan update nanti temanya gue nggak tau apakah kan tadi dikasih gratis atau enggak ya semoga aja sih karena kan kalau misalkan dikasih gratis bio-nya juga kan ngebuat seneng para player gitu kan terus juga nggak tau dah karakter ini apa namanya bagus atau enggak dengan uniform sebenarnya karakter ini untuk sekarang ini shadowlands atau lensy conquest gitu kalau untuk sekarang ini ya kayak gitu cuman ya nanti nggak tau deh karakter ini bakal dibawa kemana sama net marble cuman yang jelas kalau untuk pesai lock ini pesai lock bagus ya untuk sekarang ini sih walaupun maksudnya bagusnya itu ya pas lama-lamanya sih pas dulu-dulu gitu dan gue berharap sih memang pesai lock ini di upgrade ya kan di upgrade jadi karakter yang jadi berguna aja sih buat di WBL mungkin karena banyak juga sih yang minta dari captain braytonnya ya kan sekarang ya mungkin dari update herovel galanya gitu jadi ya seenggaknya jadi karakter-karakter buat meta WBL bagus gitu karena emang udah lama juga ini karakter kagak di upgrade apalagi ini karakter karakter itu aneh karakter apa sih namanya deluxe pack anjir ini disini nih di x-force tuh kan karakter deluxe anjir jadi ya mahal juga gitu orang yang udah beli lama-lama juga sayang sih sebenarnya ya gue juga nggak tau nanti gue bakal bisa review atau enggak cuman gue sih ada ya kan karakter yang apa namanya karakter ini udah level 70 udah full gear persoalannya itu bukan full gearnya crystal guanya nggak cukup di akun itu di akun review gue tapi ntar gue nggak tau lah pokoknya emang sebenarnya sih buat sekarang ya buat para-para free to play sih kabar baiknya ya sebenarnya mungkin update ini bisa kalian skip nantinya gitu update helper gala ini karena memang mungkin kalian hanya punya kayak kolossus gini kan kolossus ini kan penting mungkin ya sebenarnya buat pvp mungkin kalian punya cuman punya kolossus dan selebihnya mungkin kalian akan skip karena kayaknya sih nggak ada meta baru untuk update kali ini kabar baiknya sih mungkin kayak gitu ya kayak gitu sih buat saving-saving kristal lah mungkin kayak gitu sih ya kan tapi ntar kita lihat aja lah kalau untuk kalian tanya bang update emang kapan sih update-nya nanti ya mungkin ya ini kemungkinan dari prediksi yang biasanya terjadi ya kan besok udah patch notes-nya dan update itu hari Rabu gitu itu besok ya kan kalau untuk maintenance-nya sebenarnya nggak ada maintenance ya tapi untuk update-nya itu hari Rabu ya kan patch notes detailnya update detailnya besok gitu untuk patch notes-nya kayak gitu guys dan pada hari Rabu juga bertepatan dengan diskon all uniform sebesar 40% jadi ya mungkin kita apa namanya beli-beli yang dibutuhkan aja lah kayak gitu nah guys mungkin kayak gitu dulu aja untuk apa namanya info dan juga pembahasan kali ini dan nanti gue bakal infoin lebih lanjut kalau memang ada tambahan dari sneak peek tapi gue rasa enggak sih karena memang ini udah jelas udah 3 dan kayaknya gak bakal nambah lagi kayaknya ya gue gak tau pasti sih cuman yang udah terbiasa kan kayak gitu kan oke guys mungkin kayak itu aja nanti gue bakal infoin lebih lanjut lah tentang update dari whole fire gala ini guys oke kayak gitu salam love that way selamat menikmati sub indo by broth3rmax